Intro Mana sih Bang Rudy? Bang Rudy! Bang, Bang Rudy mana sih? Bang Rudy! Bang! Nah, akhirnya lu nongol juga. Eh, lu liat kagak sih yang nolongin gue? Hah? Emangnya sebenernya Bang Rudy mau minta tolong apa sih sama Jin? Gue mau minta tolong sama lu, hari ini kan gue dapet interview tuh. Dipanggil buat jadi supir. Supir pribadi. Bagus dong kalau gitu. Keren lah Bang. Nah, sekarang gue mau minta tolong sama lu ya. Jadi badut sehari aja ya. Itu balon-balonnya sama permen ya. Aduh Bang, kenapa masih jadi badut sih Bang? Nih ya Bang, kan Jin anak kelas di kampus Bang. Lagian nih ya, kalau badut itu kan harus pake make up. Nah, Jin tuh gak ngerti tuh make up-make up badut. Tolongin gue kali ini aja. Gimana ya Bang ya? Pokoknya kalau lu udah jadi badut, gampang lu tinggal magic di sini. Foto ceria, foto ceria. Sekali foto, dapet balon sama permen bonusnya. Cuma 30 ribu. Begitu doang. Ya, bisa kan? Bisa kagak? Coba bagaimana? Foto ceria? Ah, itu mah kagak ceria. Pokoknya yang ceria yang tadi gue bilang, yang dimana sih? Tolong gue ngapa ya? Insya Allah. Tau gitu dong. Ya udah nih. Guain gue ya, biar gue diterima jadi supir. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kisah gua. Hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya. Lalu... Reza? Apes gue. Bang Rudy. Reza kenal sama Bang Rudy. Ma... Mas... Gua harus kabur dari sinip. Gue gak mau Reza ngeliat gue. Pa Rudy. Power Rudy. Bu larib. orang padang lagu ini judulnya goyang nasi padang bang misi misi baru nih nanti gua ganti bang sejak kapan bang Rudy pake jepitan kok gua bisa ketemu sama si Reza sih tapi dari tadi dia nyebut sama bang Rudy apa jangan-jangan dia tuh sering kesini ya bang kok kabur sih kok banget lu bukan bang Rudy ya nanti kapan-kapan gua ganti ya misi eh bukan masalah ganti wik lo nih jadi tadi tuh gua gak sengaja nabrak nukisannya Reza waktu gua jadi badut oh jadi yang selama ini lo taksir sama 2 tahun itu si Reza itu iya tapi dia tau gak kalo lo itu Jihan iya mana mungkin si Mi kan tadi gua masih jadi badut lagian gua malu lah ngakuin aduh Jihan mau lo jadi badut gak jadi badut sama aja mana mungkin lo berani eh denger ya harusnya lo jadiin ini tuh kesempatan yang bagus buat deket sama Reza terus kalo misalnya gua mau deket sama Reza gua mesti jadi badut terus gitu iya hah iya sampe lo berani aja jadi Jihan awas direbut cewek lain lo terus-terusan gak berani oh pasah kemana lah gitu dia nah tuh dia akhirnya muncul juga lama banget sih lo iya sorry ya bang ya tadi Jihan gak sempet nelesaikan pekerjaan Jihan jadi badut soalnya tadi menerak-adak kelas tambahan aduh gimana sih lo terus lo kabur gitu aja hah kacau nih gua tuh bakalan ketahuan kalo tadi siang itu gua interview mau ngelamat kerja jadi supir lu kan tau sendiri kan satu lagi apaan piknya hilang hah kok piknya hilang aduh gimana ntar gua laporannya sama Juragan iya iya maaf maaf bang ntar 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 Jihan ganti deh ya mau ganti pake apaan yurusin ya eh eh apaan lagi yang hilang ha dengerin Jihan dulu bang dong abang kenal sama Reza ya ya kenal lah si Reza itu yang suka nyari-nyari gua buat objek lukisan dia emang apa nanyain dia lu kenal enggak sih cuma cuma temen sekampus eh apalagi kalo misalnya Jihan gantiin abang jadi badut gimana Jihan bisa kok jadi badut serius lo mau jadi badut iya bang kan sekalian nebus kesalahan Jihan yang tadi lagian kan bang Rudy juga suka nolongin Jihan waktu dulu gua suka nanggepin cicak Jihan terus eh oh suka benerin gentar rumah Jihan yang rusak iya deh yaudah kalo lu sekarang beneran mau jadi badut sekarang juga lu gua kenalin sama juragan gua ya siap mulai satu besok kamu udah mulai jadi badut tapi jangan lupa jualin balon-balonnya berikut permainnya oh iya siap pak eh tapi kalo bisa identitas saya dirahsiannya pak loh jangan sampe kalo misalnya ada yang tau saya jadi badut gitu oh iya itu masalah kecil oh iya terus masalah week itu gak usah kamu pikirin ya dengan kamu mau kerja sebagai badut aja di tempat saya saya udah seneng banget jangan bersedih janganlah merana dengan gini mungkin gue bisa deket sama risa memang tak ada jodohnya lalu mau bilang apa mari menari ikuti irama ayo senyum ya semuanya satu dua tiga yeay nih dapet satu balon satu balon lagi dapet permain juga nih buat kamu lagu ini judulnya goyang nasi padang goyang nasi padang goyang nasi padang terima kasih padu terima kasih bu bu yang ikut bergoyang semua masalah jadi hilang pikiranku jadi kenang goyang nasi padang pakai sama randang sama orang mingga yang ikut bergoyang kasihan juga ya bajunya pada kotor Cihan ayo lo harus berani kalo gak berani lo gak akan pernah dapetin dia kayaknya gue harus bikin sesuatu buat Reza biar dia seneng hei tunggu hei tunggu belum belaris jangan ditagi dulu ya hei siapa yang mau nagi lo nih gue membalikin wik lo siapa sih gue gak mungkin nyebutin nama gue pasti ketahuan gue siapa bang Rudy mana? udah keluar gue yang ngantiin emangnya kenapa sih cari bang Rudy? tuh gue lagi ngerjain lukisan dia jadi objek buat TA gue ee kalo gue yang ngantiin gimana? serius loh cool ya yaudah minggu depan kita janjian ketemu disini lagi oke yaudah nih aku yang kasih padang pake sama randang sama orang di pantang yang ikut bergoyang dijamin pasti tak mau ini hapernya lucu-lucu banget nih pasti kalo misalnya gue kasih Reza pas uang tahunnya bajunya dia pasti gak bakal ngotor lagi coba gue cek hei aduh Eza dadadadada sama gue nanti dia kenal gue dong berarti kemarin dia gue mesti gimana nih ya hai Re parfum lu aneh banget sih sorry sorry lah maya enggak kok gue juga baru dateng yaudah yuk enak makan sendiri gak ngacak-ngacak gue biasanya juga bawa bokor sendiri kan nindir eh Han gimana kemarin sama Reza jadi jalan gak minggu depan gue bakal ketemu lagi sama Reza terus dia ngajakin gue buat jadi objek lukisan bagus dong enggak ini gue gak bakalan dateng what han lu tuh kenapa sih han lu kenapa ha aduh gini lomi masalahnya nih tadi nih barusan gue tuh ngeliat dia sama Sarah ah jihan lu itu gak boleh langsung berasumsi kayak gitu lu tuh harus berjuangin cinta lu bukannya baru segini udah nyerah gitu ya gue tuh udah capek sebenernya han ya nasihatin lo udah sampe beratus-ratus kali sampe mulut gue berbusa tetep aja gak di dengerin ini tuh kesempatan terbaik buat lo bisa deket sama Reza enggak hasel lu ntar gak dengerin udah ntar Reza diambil cewe lain oke deal gue bakalan ikutin omongan lo deal ups aduh mati gue Risa pasti bakal ngamuk abis nih sorry sorry gue ambilin tisu nih sini udah gak usah gak usah tolongin gue yaudah gue permisi jodohku terus ku mencoba mendekati dirinya lalu ku bertanya siapakan namanya dia pun tersenyum tersipu malu wih anu Dian Dian Mi lo liat sendiri kan fix gue gak jadi deketin Reza Dian tuh itu kawan kawan pinter juga lo hehehe 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 apes banget gue hari ini udah minyak gak gak dapet baunya doang nyisa main lah hehehe jangan bersedih jangan bersedih janganlah sorry ya ini gue ganti makanan lo udah gak usah makanan lo lain kali hati-hati ya gue bakal merasa bersalah kalo misalnya lo gak mau makan makanan gue please ada cabai di gigi lo tuh hah masa sih iya liat aja yang lo gak percaya thank you ya aduh lagu ini judulnya goyang nasi padang goyang nasi padang goyang nasi padang pake samba randang sama orang minta yang ikut bergoyang kayaknya selera makan gue mulai naik nih hehehe goyang nasi padang pake samba randang sama orang minta yang ikut bergoyang dicamin pasti tak mau pulang kena kita gila maunya terus dikoyang 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 sayang kamu kok belum tidur sih ini kan udah malem bentar lagi bun ini dikit lagi kelar kok nih gimana kerja jadi badutnya capek ya enggak kok bun jian suka kok jadi badut malahan menurut jian ini adalah pengalaman baru jian ya pasti suka lah kan ada misi deketin cowok itu kan ih bunda jian tuh sumpah serius jian tuh gak bohong sama bunda hmm bunda mau kamu bohongin ya pokoknya ya bunda minta dan bunda gak mau kamu menomor 2 kan kuliah janji janji seluruh begadang nih gue buat elu pagi gua kira bakal dateng loh kalau misalnya jadi balut yang baik harus tepatin janji oh iya nyama lu siapa sih panggil lagi badut yang iwut yaudah hari ini lu jadi diri lu sendiri aja maksudnya iya jadi diri lu sendiri aja jadi badut yang kerja dengan semangat senengin orang-orang disini dan anak-anak kecil disini oke yaudah kalau gitu kalau gitu aku kerja dulu ya dah udah sana foto cuy ya 30 ribu dapet badut dapet pemain ayo kita foto ya senyum ayo liat kamera satu satu dua tiga ii badut punya pemain nih satu buat kamu satu buat kamu yeee ini apa balut nih ambil satu-satu ya ambil satu-satu ya dah makasih ya dah ada apa denganku my lovely ada apa denganku my baby kamu kok berubah tak seperti dulu waktu pertama kita hei mana juga gambarnya liat ini aduh aku gak mirip sama sekali sih kalau kayak begini tumut mah juga bisa garis-garis kayak gitu itu jenis gambar apa sih ini namanya gambar ekspresi lebih ke baskiat hmm baskiat eh tapi tumut juga bisa gambar loh masa? iya coba kertasnya mana bentar nih pensilnya nih nih garis-garis doang maskiat mimpi apa gue semalam bisa deket-deketan gini sama Reza tuh Reza harus dipotong saat pertama aku melihat dirinya hatiku bertanya yaudah kalau gitu dumut pulang dulu nih dah dah aduh eh kenapa kenapa tangannya kenapa cuman kenapa aku doang dikit kok eh jangan dikituin gak apa-apa udah biasa kok kebiasaan jelek jangan dibiasain nih ntar ya sini tahan ya kok malah ketawa sih bukannya sakit ya lucu aja plasternya badut juga lagi jangan dilepas ya sebelum semua oke oke bolehkah aku jadi kekasihmu bolehkah aku mencintai dirimu ya ketika karena dirimu terbaik untukku terima cintaku terus ku mencoba mendekati dirinya lalu ku bertanya kenapa nih gua ada es krim buat lo iiii makasiii sama-sama baik banget sih pelukis satu ini oh bukan tadi gua beli es krim satu tapi gratis satu jadi gak mungkin kan gua makan dua-duanya oh gitu ya yaudah gua duluan ya eh oh iya minggu depan kita ketemu lagi ya disitu tuh di satu pohon yang beda diantara pohon lain gua mau lo gak pake kostum badut gua mau liat wajah asli lo bisa tiga tiga dua bisa yaudah sampai ketemu pake baju apa ya pake baju apa ya gua tuh gak nyangka banget tau gak sih gua bakal dilukis sama Reza tapi pake baju apa? nah masa pake baju ini tuh ini kan kayaknya terlalu tua deh buat gue aduh kayaknya kalo misalnya kayak gini nih gua harus beli baju baru deh kalo rumah bilang apa hari menari ikuti irama kita bergembira berjokit kayaknya kalo gua tambahin chat makin bagus nih aduh kala lara buang lara tak kecewa ini lagu baru diciptakan diciptakan hanya satu malam ini kan jepitan rambut sebadu gitu kok gua bisa lupa ngasih ya gua jadi penasaran muka dia kayak apa sama orang yang minta dan kita berdua semua yang selalu jadi hilang gimana ya Reza apa mungkin gua kepagian kali ya tapi enggak enggak akhirnya ya gua ketemu lo juga lo tuh kenapa sih gua telfon gak diangkat-angkat emang ada apa lagi sih jadi Pak Yuda itu ngubungin gue terus dia bilang kalo kita itu dapet perwakilan kelas buat belanja pameran ayo iya kan masih ada si Fadli Johnny atau siapa kayak anak-anak yang lain aduh Zal kalo misalnya mereka mau juga gua gak bakal minta tolong sama lo kali ya tapi gua juga beneran gak bisa hari ini gua udah dijanji ketemu orang yaudah sih terserah kalo emang lo gak mau ya paling pamerannya ditunda tahun depan terus kita ngulang 2 semester deh yaudah nih yaudah yaudah Reza gak lupa kan ya sama janjinya kok gua jadi khawatir gini ya sama Reza jangan-jangan dia sakit enggak-enggak dia kan udah janji sama gue pasti Reza dateng yaudah 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 tentang kamu udah sore kayak gini Reza belum dateng-dateng juga rindu yang terus mengganggu kini cintaku berubah benci kepadamu maafkan aku tak lagi menginginkanmu kau berikan cinta kau berikan cinta tapi kau juga memberi luka luka yang buat ku menyatakan keinginan tak ingin bertahan tak pernah ku minta kau beralih mencintai dia gak semua apa yang kita inginkan bisa kita dapetin cinta itu kadangnya kita keinginan agar bisa buatmu bahagia aku tuh tadi beneran kehujanan makanya bahasa kayak gini gak ada soal cinta atau apa itulah bisa diterima alasannya sayang di dunia ini gak ada yang mudah tapi kamu gak boleh menyerah muda gak mau ya anak muda cengeng sekarang kamu gak pikir dapet kamu nanti kamu masuk angin bener juga kata bunda gue tuh gak boleh cengeng gue tuh harus kuat gue harus tegar gimana caranya gue gak habis pikir ya ternyata Reza tuh tega ternyata Reza tuh tega gue gak habis pikir ya ternyata Reza tuh tega yang bener biarin aja lah Mi biarin apanya sih liat lu sekarang sakit hati kan kau berikan cinta kau berikan cinta tapi kau juga memberi luka panjang umur anaknya ternyata iya apa sih lo itu ngeket ga gua tuh gak suka ya lo kayak gitu ya ya tapi ku pengen nanya kenapa dia gak jadi keaman dan malah nyampe yang sih besar lah itu yaudahlah ini kan masalah gue ya udah biar jadi urusan gue gua kan cuma curut ke lo kan bosku nelfon nih halo pak bos bos, mau kemana bos ini barang-barangnya saya harus pulang kampung usaha badut yang saya jalanin selama ini sudah gak menguntungkan lagi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan ini ubah kamu ambil ayo bos jujur sebenernya saya kerja jadi badut bukan karena uang tapi karena saya punya misi buat apa ini bos ambil lagi aja ya uangnya siapa tau bisa jadi tambahan bos jian ini hak kamu kamu terima lah udah deh enggak bos udah kamu terima aja bos yang lebih butuh daripada saya kasih ya bos selamat menikin Hai ya Lagi ngapain? Lo liatnya gue lagi ngapain? Ngelukis Itu jawabannya Kau berikan cinta Tapi kau juga memberi luka Luka yang buatku menyatakan Kau berikan cinta Gapapa sih mau liat aja Oh ya ngapus yuk Kalau orang lukis itu gak boleh diganggu Kurang apa harus bagaimana Semestinya Agar bisa Buatmu bahagia Alay lo Ya udah sih ini buat bahan lukisan gue juga kali Kenapa sih bad mood banget hari ini? Terus kalau orang bad mood harus diapain? Boleh diganggu kan? Ya udah Terbisa Buatmu bahagia hay Hei Kalau mundur tuh hati hati dong Mobio gue lecet dimana nih? Bang Rudy Hai? Aduh waduh eh lu lu bang gua keren aja lu kaya sekarang lu ya, udah punya mobil ya keren dong gua kerja disini sekarang jadi sutut pribadi nah ini gua mau jemput juragan gua iya 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 eh bang itu cewe badut yang biasa di taman dimana ya? kalo gua denger-denger sih katanya udah bangkrut dia tuh udah ga dagang disitu lagi gua mau nitip nah nih gua mau nitipin ini sama lu lu kasihin ke si dumut cewe badut itu eh eh jangan lu buka maaf lah buat si dumut ini eh ya kali aja temen-temen badut lu ada yang kenal ya kan gua titip eh iya 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 aduh taruh taruh bukan udah telepon gua halo iya nan iya nan ini saya baru sampe parkiran iya iya ah ah akhirnya jadi juga perbutan gue ah gua mau coba foto ah iya iya ilu iya 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 Eh, Bang Rudy? Duduk dulu yuk. Enggak dulu deh. Gua lagi buru-buru. Nih, gua cuma nantar ini doang. Eh, Bang! 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 Apa? Ini dari siapa? Oh, itu dari si Reza. Dia tuh tadi nisipin sama gua. Katanya buat cewek badut di taman. Hah? Setau gua kan cewek badut yang di taman itu cuman lu doang gak ada lagi. Ya kan? Kenapa lu senyum-senyum gitu? Hah? Ya, tapi kan... Bang Judy gak bilang kan kalo misalnya jadi badut itu Jihan? Kan Bang Judy dijanji sama Jihan. Kagak. Gua gak bilang apa-apa. Apa kenapa sih? Hehehe, lu naksir sama dia ya? Hah? Aku dah. Kenapaan sih Bang Judy? Ya pokoknya jangan bilang ya Bang ya? Gua kagak bakalan bilang. Cinta itu mesti diperjuangkan. Nah, kalo udah diperjuangkan jangan sampe dia lari. Kalo cintanya udah lari. Hehehe, bisa ngeser ntar lu. Hehehe. Iya, apa sih Bang Judy? Udah. Udah siang nih. Berangkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Reza masih inget sama gue. Sampai-sampai dia ngirimin gambar ke Bang Judy. Hehehe, yang kayak gini gak boleh disiasiain. Bunda! Bun! Zah. Kalaupun sekarang gue belum bisa jujur sama perasaan gue sekarang. Bukan karena gue gak cinta sama lo, Zah. Tapi karena gue belum berani ngungkapin. I love Visa. I love Visa. Bos! Bos, saya boleh minta tolong enggak, Bos? Saya boleh pinjem kosteng berat yang bisa saya pake. Buat apa? Buat melanjutin misi saya, Bos. Itu. Untung belum saya kirim ke kampung. Alhamdulillah! Makasih, Bos. Saya permisi dulu. Eh tunggu. Misi kamu itu apa? Gak bisa dikasihkan sekarang, Bos. Permisi ya. Waduh. Tadah! Tadah! Dumut! Gue tungguin dari tadi. Bapak. Gue mau buang lagi sama lo. Tadah! Gue gitu, Aung Jadi, jadi selama ini lho, Sar. Iya. Oh, parah lho. Gak nyangka gue. Gak nyangka caranya untuk melupakan tentang kamu Agar tak terus merasa rindu Rindu yang terus mengganggu Gak terlambat Gua emang benar-benar bodoh Kenapa? Coba gak dari kemarin-kemarin gue ngaku ke Reza Kalo gue ini tuh dumut Kau berikan cinta Tapi kau juga memberi luka Luka yang buka Saratiga banget sih ngebohongin Reza Keinginan Tak ingin bertahan Tak pernah kumin Gua kasih dua jempol buat lo Gua masih gak nyangka soalnya ada cewek kayak lo Yang masih bisa sambilan kerja gitu jadi badun Kalo gak pernah bilang sih sama gue Ya kalo misalnya dibilang cepet gak surprise dong Lo tuh ya Bikin gue penasaran mulu Iya dong Di kampus nih Orang elak Gua ke belakang lu ya Oke Kenapa sih gua tuh selalu kali cepet dari Sarah? Bener juga kata Ami Gua tuh kurang cepet Gua tuh tolong lambat Deketin Reza Kenapa gak dari kemarin kalo gue hilang Kalo gue suka sama Reza Aduh 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 Kok bisa Kok bisa kena Reza sih Hati-hati dong lo Sorry ya Hei tunggu Tunggu situ jangan kemana-mana Gue minta maaf ya Kalo gue punya salah Tapi lo gentle dong Lo ngomong ke gue salah gue apa Ini udah dua kali loh Maren nih Sekarang kaleng Kayaknya gue apes mulu ya ketemu lo ya Lo sengaja ya Engga bukan kayak gitu Tapi lo tuh bener-bener gak salah Ya kalo misalnya gue sengaja Gue pasti salah Tapi serius tadi tuh gue bener-bener gak sengaja Maafin gue ya Oke Alasan lo gue terima Tapi percuma Mie-nya udah kena baju gue Dan kalengnya udah kena gue Thank you Yang mendekati dirinya Lalu ku bertanya Siapakan Alasan ya bisa diterima kan Ia pun tersenyum 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 Berarti gue gak salah Berdebar jantung Tersenyum Uhhh Ternyata sih gue untuk apes mulu Gimana coba kalo gue mau deket sama Riza Itu buat gue Ih gue kan gak pernah suka tau Pake kayak gitu Alay Bukan gue banget tau gak Bukan bukan Ini gue cuma ngeliatin doang Gimana kalo gue kasih ini ke ponakan gue Lucu gak Lucu Sejak kapan Bang Rudy pake jepitan Lo kenapa deh ngeliatin gue kayak gitu? Gak apa-apa kok Ayo makan leh Gimana? Enak gak? Enak Kok Sarah gak kenal ya sama jepitan? Saat pertama aku melihat dirinya Woi Lo Jihan kan? Tunggu tunggu Tahan situ Tunggu 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 Lo mau kan? Lo mau kan? Maaf deh Kalo misalnya gue tuh sering buat salah sama lo Tapi yang gue lakuin itu cuma Tapi yang gue lakuin itu cuma Ya gak sengaja Lo mau kan? Lo mau kan maafin gue Ya mau aja sih Tapi ada syaratnya Lo harus mau jadi objek lukis gue Buat tugas akhir gue nanti Hah? Kok harus gue sih? Kan banyak cewek yang lain Gue maunya lo Karena gue suka rambut lo Dan jepitan rambut lo itu Aneh Lo mau kan? Tiga Dua Ya mau mau Oke Lo diam disitu Lo harus diam banget ya Jangan gerak Ed, jangan gerak gue bilang Diam aja Iya iya Bolehkah aku mencintai dirimu Cintaku ini bukanlah cinta palsu Jangan abaikan cintaku Bolehkah aku jadi kekasihmu Bolehkah aku mencintai dirimu Tuh kan temen gue nelfon Halo, Mi Lo dimana Sian? Pasunanya udah dateng Hah? Iya Dosennya udah di kelas Iya ini gue masih ada di lapangan basket Iya lo tungguin gue disitu ya Gue nyusul kesitu Ya bentar bentar Sorry ya Kayaknya gue gak bisa dirukis sekarang deh Gue harus cabut Permisi Abis kelas bisa gak? Tiga Tiga Oke Gue tunggu habis kelas Iya Jadi gimana? Gimana tadi di gambar sama Reza? Cie Lo giliran sedih Aja cerita sama gue Giliran seneng-seneng kayak gitu Aja cerita Aduh udah Demi Udah gak usah diomongin itu lagi Gue jadi malu Oh malu-malu Ih lo jangan ngomong kayak gitu Eh Dian Gimana? Gak lupa kan? Oh jadi udah ditungguin ya? Kalau gitu gue pulang duluan ya Tidik temen gue ya Jagain Siap Oh iya Ada yang mau gue balikin nih Shhh Nih Bekel makanannya waktu itu lo kasih Oh Thank you ya Masakannya Enak loh Makasih Ini bunda gue yang masakin Oh Oh iya btw juga Gue tau nama lo dari kotak itu Iya Iya Yaudah kalau gitu Kita kelapaan basket Gue akan mau lukis lo Yuk Aduh Kok lo jadi senyum-senyum sih? Kan dari tadi gue ngelukis lo lagi cemberut Kenapa jadi sekarang ketawa-ketawa gitu? Jantung gue udah mau copot Heee Ihh Ihh kok ideal banget sih Nah 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 Lo gitu ya cemberut kayak gitu Tahan tahan Hah? Ini baru bagus nih Ntar Jantung gue udah mau copot Sesedih gue inget Reza sama Sarah Tapi kalau dia liatin gue Gue gak bisa nyembunyiin perasaan serang gue Aku jadi kekasihmu, bolehkah aku mencinta Hai Reza Wah di Panjok tuh disuruh ngecek selatan buat pameran Eh sorry gue ganggu ya lagi ngelukis dia Hai kenalin Sarah temen deketnya Reza Wah Jihan Emang apalagi sih yang harus dicek? Kemarin kan udah gue cek semua Mereka itu mau kita make sure lagi Zah Sorry tadi namanya siapa? Wah Jihan Oh iya Jihan Gue pinjem Rezanya bentar ya Iya 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 gue kesana sekarang Han Gue kesana dulu ya Nanti kita lanjutin lagi Kebagian Udah mau usah di dada-dada ini Reza Aduh kuasnya ketinggalan lagi Reza tuh gak ngapa ya kalo misalnya kuasnya ketinggalan Yah gak apa-apa sih Kan kuasnya banyak Hei Apa gue bikinin kantong buat kuas-kuasnya Reza di aplon ya? Nah Ntar kan gue jahit nih disini nih Biar kuas-kuasnya dia gak ketinggalan lagi Tidak Waiiii Betul, betul, betul Hei Hih Tidak 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 Hih Tidak 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 Sorry ya, gue ganggu. Ini gue mau balikin kuas lo yang ketinggalan. Ya ampun. Thank you banget deh. Ini tuh kuas udah gue cari lama banget. Udah hilang berapa hari ini. Dan ini kuas kesayangan gue. Gue selalu pake dia. Makasih ya. Iya sama-sama. Bentar deh. Lo gak ada kelas? Tangan dulu kenapa? Coba-coba sini gue liat. Ya ampun. Jangan-jangan. Gak boleh kayak gitu nanti infeksi. Gak apa-apa. Udah biasa lo. Enggak, enggak, enggak. Kalau misalnya kebiasaan jelek gak boleh dibiasain. Ini gue obatin aja ya. Lo tahan sedikit ya. Ini gue pelan-pelan ku. Sini. Tahan ya. Iya. Lo emang sering bawa plaster kayak gini? Gue jaga-jaga aja. Takutnya misalnya ada kejadian yang gak keduga. Contohnya kayak lo. Jangan dilepas dulu ya. Tunggu sampai sembuh baru dilepas. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Ehm. Gue cabut dulu nih. Ada kelas. Bolehkah aku jadi kekasihmu? Bolehkah aku mencintai dirimu? Cintaku ini bukanlah cinta pasukan. Reza susah banget sih dihubungin. Kemana lagi tuh anak? Bolehkah aku jadi kekasihmu? Apa sih Reza sama cewe itu lagi? Mending gue cek aja deh keuangan pameran. Siapa tau Reza di sana. Jian. Gue traktir ya. Makan baso. Di langganan gue di belakang kampus. Oke? Javu kali gue ya. Bim. Gue nitip lukisan gue ya. Ntar doang kok. Reza. Reza. Iya. Nih. Satu-satut. Lo juga mulai ngelukis. Nuhi. Shhh. Reza mana liat gak? Ini fix sih. Pasti Reza jalan lagi tuh amat tuh cewek. Nih mas. Tuh Ben. Biasanya sendiri kesini. Cewek ini mas Reza. Boleh kenalan gak mas? Kenalan aja. Tarjo enggak sih? Jangan mas. Cantik mas. Cocok. Iya kalo ganteng cowok. Emangnya lo sebelumnya tuh belum pernah kesini sama cewek lain? Kayaknya mas Tarjo tadi udah jawab deh. Tanyain lo. Hah? Iya iya. Lupa. Oh? Kok gak jadi makan? Kok malah ngegambar? Karena katanya kalo orang lagi makan itu, itu saat-saat ekspresi dia yang paling polos. Dan gue suka itu. Tapi kata nyokap gue kalo misalnya kita lagi makan sambil ngerjain sesuatu itu gak sopan. Semua duka lahana. Buang lah nekat kesewa. Gue ngelakuin ini bukan karena kata-kata lo tadi ya. Tapi kata nyokap lo itu bener. Gue setuju. Lo tuh disini tinggal dimana sih? Lo gak kos atau tinggal sama tante atau om lo atau saudara? Kebetulan gue udah bikin KTP. Jadi gak perlu disensus lagi. Gue tuh bukannya sensus. Gue kan cuma nanya. Oke, nama saya Reza. Saya asli Bandung. Saya ngekos di Jakarta. Bapak saya maaf sudah minggal. Ibu saya jualan lehu. Ada lagi yang mau ditanyain, Neng? Gak ada, Kang. Kau pasti mau minta nomor kaven gue kan? Oh bukan. Takutnya nanti ibu kosan saya ngusir saya. Jadi saya bisa tinggal di rumah nyokap kamu. Wucu. Leiceternya kok lo buka sih? Bukannya lo masih sakit. Gak apa-apa. Lukanya juga udah kering. Bang, boleh minta plastik gak? Boleh, Neng. Silakan, Neng. Makasih. Ini. Nih. Kurang panggup. Katanya lo anak kos. Siapa tau kalau misalnya lo lapar malam tiba-tiba lo bisa makan ini. Baiklah. Di gelang. Koyang, nasi, padang, pakai sambar randang, sama orang yang mingga, yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang. Kena ketagihan maunya terus di goyang. Gw angkat apa enggak ya? Angkat aja deh, angkat Iya sah Jadi gue minta lo besok temenin gue ke toko alat lukis Tiga, dua Pokoknya gue tenang aja, pasti gue bisa dateng kok besok Eh, kok berhenti sah? Nggak tau nih Coba, coba Gue cek dulu Mogok ya? Nggak tau deh Coba, 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 coba Coba, 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 coba Go Gak apa? Sorry, itu kalau kotor mungkin gara-gara oli. Oh, oh iya. Thank you. Eh, gini aja deh, daripada kita diem terus di sini terus gak punya solusi. Kayaknya lebih baik kita dorong aja deh. Ya, sambil cari banknya. Dibantu dorong deh. Yaudah. Ayo. Jangan bersedih. Janganlah merana. Hanya gara-gara. Diputuskan cinta. Ternyata, Jihan beda ya. Dari kebanyakan cewek yang gue kenal. Lalu mau bilang apa. Mari menari ikuti Irama. Kita bergembira. Berjalan pertama. Hilangkan semua duka lara. Ngapain sih pake heels kayak gini? Duduk. Lu mau ngapain? Duduk. Eh, eh. Lu mau ngapain sih, Jack? Ya, tenang aja. Lu ngapain sih pake sepatu heels gini? Sekarang lu pake sepatu gue. Eh. Eh, eh. Lu bisa pake sendiri kok. Udah udah, tanggung. Kasih aja. Udah. Ya. Sama orang yang bilang. Yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang. Kena ketagihan. Maunya terus digoyang. Dikoyang. Dikoyang. Nah. Kau gini kan lebih aman. Ya udah. Yuk. Eh. Kasih lu. Udah. Yuk. Yuk. Yuh. Yuk. Terima kasih telah menonton 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 Oh jelas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Supaya menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Aduh Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton